Intro Kenyataan Pulau Pinang milik Kedah yang dibuat Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor adalah satu tindakan menghasut kata Ahmad Zaid Hamidi Timbalan Perdana Menteri berkata kenyataan itu juga menunjukkan Menteri Besar Kedah itu daif dari segi ilmu sejarah malah tidak memahami perlembagaan Hanya orang yang tidak buta sejarah saja tidak membangkitkan perkara ini Saya fikir ini bukan sekadar menghasut tetapi juga daif dari segi ilmu sejarah katanya kepada pemberita Selepas menutup seminar Fikra Sadiq Fadzil Citra Budaya dan Peradaban Bangsa Malaysia di Dewan Basah dan Pustaka di Bipi di Kuala Lumpur Mulai mengulas kenyataan Muhammad Sanusi Kelmarin Yang menegaskan Pulau Pinang adalah milik Kedah kerana kedua-dua negeri itu tidak mempunyai sempadan Mengulas lanjut Ahmad Zaid berkata sebagai seorang pemimpin negeri Muhammad Sanusi seharusnya faham soal perlembagaan dan perundangan di sebalik perjanjian antara kedua-dua negeri itu Beliau berkata terdapat perkara yang sudah ditanda tangani dan ia termaktub Dalam perjanjian pemerintahan kedua-dua negeri ketika berada di era klonalisme Biarpun kita menolak perjanjian klonalisme itu Namun perjanjian itu diterjemahkan dalam Suranjaya Kobol bagi pembentukan sebuah persekutuan tanah Melayu katanya Ahmad Zaid berharap Muhammad Sanusi turut memahami serta memetahui Mengenai negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri selat dan negeri Melayu tidak bersekutu Dalam membuat kenyataan tersebut Terima kasih telah menonton